Tuhai kritikan usai pamer sedekat 50 juta rupiah demi dapat mobil 1,4 miliar rupiah. Wirda Mansur sedikit sih tapi doain. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Sosok Wirda Mansur memang selalu menjadi sorotan. Seperti baru-baru ini Wirda Mansur menyinggung soal keajaiban yang ia dapatkan. Pasalnya Wirda Mansur yang baru menyedekankan uangnya sebesar 50 juta rupiah kini mendapat balasan berupa mobil senilai 1,4 miliar rupiah. Awalnya Wirda Mansur menyebut bila dirinya memang tengah menginginkan mobil tersebut. Namun Putri Ustadz Yusuf Mansur itu mengaku tak mau langsung membeli. Dikutip dari akun TikToknya, Wirda Mansur tampak memamerkan momen sedekah tersebut. Ya ini sedikit sih tapi doain ya pah buat cita-cita aku, buat impian aku. Kata Wirda Mansur dalam video yang diunggah dalam akun TikToknya. Ya kemudian mengklaim bahwa uang 50 juta rupiah yang diberikan kepada Yusuf Mansur. Bukan hal besar bagi sang ayah. Ini sedikit sih memang tapi yang dilihatkan ketulusan gue. Keikhlasan gue buat milenial anti-bokeh komunitas yang didirikan Wirda Mansur imbuhnya. Setelah memberikan uang 50 juta rupiah, Wirda Mansur mengaku bahwa dirinya sebenarnya ingin membeli mobil. Namun niatnya diurungkan karena ia ingin mempercayai keajaiban setelah bersedekah. Gue kan niat mau beli mobil, liat Instagram terus ngucap dalam hati ya Allah pingin banget ini mobil. Kan bisa aja gue beli mobil tapi gue lagi menunggu keajaiban Allah gitu bebernya. Karena ada yang bilang kalau kita ngasih Allah pasti dikasih lebih. Bahkan bisa dikasih 700 kali lipatnya. Lanjutnya. Wirda Mansur pun lantas bercerita bahwa ia mendapat keajaiban bersedekah itu tanpa sadar. Bokap gue bilang, kak ada tamu nih ke rumah terus gue disuruh nemenin tamunya. Terus nyamperin ke rumah bertemu sama beliau. Gue gak ada bilang soal mobil. Gue tau sedikit tentang mobil terus gue ceritalah tentang velg tuturnya. Tiba-tiba tamu bokap bilang gini, langsung intinya gini. Dah kamu pake aja itu buat kamu, gue disitu bener-bener speechless dikasih ke gue cuma-cuma. Sampai nanya tiga kali gimana angsurannya. Gue kayak mimpi itu mobil harganya 1,4M. Itu mobil yang gue liat dari kemari. Pungkasnya. Sayangnya aksi Wirda Mansur? Justru menuai pro kontra dari netizen. Banyak yang menilai sikap Wirda tersebut tak memamerkan niat baik yang seharusnya dirahasiakan saja. Diwartakan gridpop.id sebelumnya, Wirda Mansur sempat buka suara. Ia mengaku sebenarnya menempuh pendidikan di 4 kampus yang berbeda. Yang bilang katanya gue tuh kuliah di 3 kampus, ia itu bohong. Karena sebenarnya bukan 3 tapi 4 say, terang Wirda Mansur. Wirda menyebut dari semua pendidikan yang ia lakukan nyata-nyata sampai selesai. Diberitakan tribun wow, Wirda akhirnya mengaku tak kuliah di Oxford University. Ia hanya menjalani program IB atau Internal Baccalaureate. Tahun 2017 itu dalam keadaan gue belum selesai SMA, gue ambil IB International Baccalaureate di Oxford. Sampai sini ini traiki IB bukan kuliah, setara sama SMA tapi programnya juga gak sampai selesai. Itu hal biasa sebenarnya, trikinya jadi pertanyaannya. Kenapa like-in lalu lulusan University of Oxford? Tutur Wirda Mansur dalam story akun Instagramnya. Kurikulum Internasional Baccalaureate atau biasa disebut IB adalah kurikulum internasional yang diakui hampir di seluruh universitas di dunia. Ada 3 jenis program, yakni Primary Years Program, Middle Years Program, Diploma Program, dan Career Relate Program. Jika Wirda menjelaskan IB yang dilakukan setara dengan SMA, maka ia mengambil program IB Diploma Program. IB Diploma Program adalah kurikulum setingkat SMA yang ditempu dalam waktu 2 tahun. Kita diharuskan untuk memilih 6 pelajaran dari 6 grup pelajaran yang tersedia. Menurut Wirda, link-in miliknya dibuat oleh staff yang salah paham. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!